Balik lagi di Pem Channel masih membahas seputar CES 2019 Nah kalau kemarin gue membahas Lenovo Legion Y740 dan Y540 Kali ini gue akan ngebahas Lenovo Yoga S940 Nah laptop ini nih terlihat cukup keren dan bisa gue bilang sangat keren untuk dibawa kerja Sangat profesional dan kalau ketemu klien juga langsung auto deal gitu Nah mau tau gimana? Langsung aja kita check it out Pertama kita bahas desainnya dulu karena desainnya ini sangat menarik Nah desainnya ini Lenovo mengklaim laptop pertama yang menggunakan lapisan kaca untuk layarnya Dan kayaknya memang yang pertama sih Dan dari layarnya juga terlihat keren dan bezel-nya ini masih disematkan kamera Nah itu hal yang penting bezel-nya tapi masih ada kamera di posisi yang baik yaitu atas Untuk beratnya sendiri Lenovo S940 ini memiliki berat cuma 1,12 kg aja Dimana gue lahir lebih berat dari situ Dan tebalnya ini sangat tipis banget karena tebalnya ini hanya 1,2 cm atau 12,2 mm Dimana laptop setebal itu bakal enak banget kalau dibawa keliling-keliling mau kerja di cafe, nongkrong di mana-mana Bawa laptop sambil kerja, oke aja karena ringan dan gak membuat kita beban apapun Nah fitur yang menarik pada Lenovo S940 ini adalah fitur AI-nya Karena fitur AI-nya ini berfungsi jika kita menoleh kiri atau ke kanan Nah fungsinya dimana ketika kita menoleh ke kiri atau ke kanan Layar kita tuh akan blur Jadi ketika kita fit call, kita fit call sama rekan kerja Ketika kita lihat orang nyamperin makanan kita Layar kita itu akan blur Jadi orang gak bisa mengintip apa yang lagi kita kerjakan Dimana itu poin penting bagi pengusaha-pengusaha kaya Contohnya ketika dia lagi fit call terus melihat rekening bank Dan isinya itu gede kan gak mungkin tuh kalau dilihat orang Nah fungsinya contohnya seperti itu Tapi bagi anda yang kere mungkin kalian gak perlu menemputkan atau menyembunyikan apapun dari layar anda Cukup pakai laptopnya itu mungkin akan menambah derajat ekonomi anda Untuk display-nya terbagi menjadi 2 kategori Yaitu Full HD dan 4K Untuk Full HD-nya sudah di-enhance oleh Dolby Vision dengan memakai IPS panel Untuk kategori 4K-nya sudah mendapatkan sertifikasi VESA HDR400 Nah untuk kamera sendiri sudah memakai Fixed Focus CMOS Camera Dan tersedia juga IR Camera untuk Face Unlocked Nah dua hal tersebut patut diacungi jempol Karena bezel yang tipis tapi tetap menyembakkan fitur yang melimpah Untuk CPU-nya sudah memakai prosesor generasi terbaru yaitu Whiskey Lake Core i7-8565U Untuk memorinya tersedia 8GB dan 16GB memori Dan untuk storage-nya tersedia PCI NVMe SSD 256GB, 512GB dan 1TB Untuk benchmark-nya kita belum bisa tampilkan karena gue masih belum bisa mencuri-curi waktu Untuk benchmark kayak Cinebench atau 3DMark atau yang lainnya Di laptop tersebut Karena sangat dijaga ketat Mungkin buka-buka teroris kayak gue nih selalu dijaga ketat gitu ya Padahal gue pengen banget benchmark hasilnya gimana dan pengen nge-share ke kalian Untuk baterai sendiri Lenovo mengklaim bisa sampai 15 jam untuk resolusi Full HD Dan untuk resolusi 4K bisa sampai 7,5 jam Tapi ini tes dari internal Lenovo Untuk tes lengkapnya tunggu aja reviewnya di PEMSENOL.COM Dan kalian jangan lupa subscribe Untuk Wi-Fi-nya seperti biasa menggunakan 802.11HC Untuk port-nya sediakan juga sudah cukup keren Tersedia 2 USB Thunderbolt, 1 USB-C untuk input arus DC Plus 1 USB 3.1 Gen 1 Dan yang terakhir satu audio jack dan fitur untuk audionya sudah disemarkan Dolby Atmos Untuk harganya Lenovo Yoga S940 ini start harganya di 20 jutaan Tapi kita gak tau juga harga resminya di Indonesia Makanya kalian jangan lupa main ke PEMSENOL.COM Siapa tau disana dalam waktu dekat ini akan ada update harga resmi untuk Indonesia Oke sekian dulu hands on untuk Lenovo S940 Dan jangan lupa juga main ke PEMSENOL.COM Untuk mendapatkan update CES 2019 tercepat Oke sekian dulu, gue Roddy pamit undur diri Dan sampai jumpa di video CES berikutnya Bye, ciao! Bye, ciao!